Terima kasih sudah berkenan hadir, Alhamdulillah bersyukur. Teman-teman bisa menghadiri semua, jujur ini di luar dugaanku semuanya, Alhamdulillah untuk berkenan hadir. Sebenarnya ini agenda ulang tahun The Mecca Records, terus kita gabungin semuanya jadi satu. Kebetulan kita ingin menelurkan kalau tahun lalu kita pecah telur, The Mecca Records hadir menampilkan penyanyi terbaru bernama Aldif. Dan sekarang sesuai janji saya bahwa tahun depan atau tahun ini, sekarang ini saya menelurkan The Mecca Records, meneluarkan katalog perempuan, penyanyi pertama dari The Mecca Records, Tasya Bos Lama. Tasha, bagaimana lagu baru dengan genre musik yang berbeda dari sebelumnya, memang jiwanya Tasya kah dengan musik seperti ini atau seperti apa? Sebenarnya aku lebih maaf itu kayak eksplor sih sebenarnya, karena kalau kita ngomong-ngomong itu biasanya di rumah atau kerja, jadi aku mau eksplor selama, masih bisa eksplor, aku akan eksplor aku yang lain-lain, di genre yang lain. Tapi emang lagu ku ingin ini bercerita soal apa sih Tasya? Dia tuh sebenarnya, ya simpelnya, bercerita tentang seselontak gadis, yang dia menyukai sosok playboy, yang dimana kan biasanya playboy tuh kayak suka main berkeluar, kayak gitu-gitu kan, tapi disini tuh kayak berkara, perusahaan cowok ini tuh nggak begitu, dan membalas perasaan dia. Mas siap, ini kan lagunya kan ngebit, terus banyak nada tingginya juga. Kamu membutuhkan waktu atau terima tersendiri nggak untuk bisa mencapai nada-nada tingginya juga? Soalnya banyak pelatihan aja sih, itu semua proses juga. Untuk pengerjaannya butuh waktu enggak parah untuk studio-nya? Kita sih proses dari awal sampai hari, terus kita 2-3 bulan, lain-lain. 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 Oh iya. Lain-lain. 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 Ini kalau ini, tasnya ini apa? Ya karena tasnya ini sebenarnya bukan pendatang baru juga di Milangita Musik Indonesia, jadi sebelumnya tasnya juga sudah punya beberapa karya, makanya kita udah bilang rilis first single, tapi ini adalah rilis new single dari tasnya. Jadi TASYAM ini memang, kebetulan saya memang lagi mencari katalog penyanyi perempuan. Saya coba cari dari beberapa wajah pencarian bakat juga gak sedikit susah karena terikat kontrak dengan beberapa pihak. Lalu tim kita juga mau komunikasi. Karena kita gada produksi sama Mas Krista juga untuk single di Albi yang berikutnya juga. Terus sebelum ngobrol-ngobrol Mas ternyata beliau punya katalog yang pernah bikinin penyanyi ambil TASYAM BOS LAMA. Dan kita kenalan sama TASYAM itu sudah dari pertengahan tahun kemarin ya. Dan aku mempertimbangkan, ini ambil atau enggak, ambil atau enggak. Terus walaupun ambil dengan jahatan harus mempunyai karakter, punya tampilan yang berbeda gitu loh dari yang sebelumnya. Dan aku tanya balik sama dia, berani tumpah tantangan. Terus aku tanya Mas Krista, Mas Krista yang menemukan beliau, yang memperkenalkan saya juga. Akhirnya kita mencoba tes TASYAM dengan beberapa lagu. Keren gitu, makanya aku kasih kesempatan yuk berkenan gak? Gagum dari indie ke major sama kita. Jadi kita coba, yuk kita coba bagi sama-sama. Saya jujur, saya puas dengan tampilan yang TASYAM. Mas Krista, untuk karakter si TASYAM ini, sebenarnya lebih cocok untuk lagu yang seperti apa sih Mas? Ini Pak, buat TASYAM itu, misalnya ada nilai ya? Dia ada nilai, ada nilai, ada nilai. Jadi buat karakter si TASYAM, saya juga sudah baru. Ini Pak, buat TASYAM, sudah tiba-tiba. Panggil keempat, ada masukan khususnya buat TASYAM. Terima kasih. 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 Caranya? Terima kasih. 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 Terima kasih.